Nah, ini dia tampilan final dari HP Android kita yang tadi seperti Android atau Xiaomi banget menjadi seperti ini yang kalian lihat sekarang. Untuk tampilan status bar-nya sudah seperti full iPhone 15 Pro Mac. Dan juga, jika kita pencet dari Mac Island-nya, maka lagu yang kita putar di Spotify otomatis akan kebuka kayak gini. Event atau bahkan kita buka WhatsApp, status bar-nya masih mengikuti seperti iPhone 15 Pro Mac. Hey, what's up guys? Balik lagi di channel Kono Exacore. Nah, pada video kali ini sesuai yang di judul kalian lihat, saya akan memberikan kalian tutorial lagi yaitu bagaimana cara merubah tampilan HP Android kita menjadi seperti full tampilan HP keluaran terbaru saat ini yaitu iPhone 15 Pro Mac. Nah, ini cara bisa untuk semua merek atau tipe HP Android event atau bahkan HP kentang pun bisa menggunakan cara ini. Karena HP yang saya gunakan adalah HP kentang juga. Pokoknya, mulai dari status bar, logo aplikasi, log screen, semuanya akan seperti tampilan iOS terbaru. Nah, buat kalian yang suka gagal, saya yakin semua dari kalian tidak pernah menonton video saya sampai akhir. Maka dari itu, sekali lagi saya ingatkan buat kalian yang suka gagal, tonton videonya dengan jelas atau tonton videonya sampai akhir. Nah, biar tidak lagi bertala tele, langsung aja kita gaskan ke tutorial cara pemasangan atau keinstalan tema iPhone 15 Pro Mac di semua versi HP Android. And check this out. Nah, sebelum saya menggunakan cara ini, disini kalian bisa perhatikan tampilan HP Android saya terlebih dahulu atau tampilan HP Xiaomi saya. Mulai dari segi status bar, disini kalian bisa perhatikan masih seperti status barnya HP Android atau HP Xiaomi banget. Untuk logo-logo apps atau logo aplikasinya juga masih seperti Android banget. Nah, maka dari itu kalian perhatikan video ini dengan sangat baik-baik. Jika kalian skip, nanti kemungkinan kalian akan gagal. Oke, langkah yang utama atau langkah yang paling utama. Kalian download terlebih dahulu bahan-bahannya. Nah, linknya sudah saya sediakan di bawah video ini atau di deskripsi video ini secara pre alias gratis tentunya. Karena saya tidak pernah menaruh iklan di setiap link yang saya bagikan kepada kalian. Pokoknya pure, murni, gratis. Disana juga sudah saya sediakan dua varian link kepada kalian. Ada via MedaPair, ada juga via Google Drive. Kalian bisa download dari salah satu link tersebut. Nah, jika kalian sudah mendownload bahan-bahannya, lalu kalian tinggal download aplikasi File Manager. Gunanya untuk mengextract bahan atau file yang saya berikan kepada kalian. Nah, buat kalian yang sudah mempunyai aplikasi File Manager-nya, kalian tidak perlu lagi mendownload aplikasi File Manager-nya. Buat yang belum, kalian download terlebih dahulu aplikasi File Manager-nya di Google Play Store. Nama aplikasi File Manager-nya ini dia. ZR Cheaper. Kalian tinggal pergi ke Google Play Store. Ketikkan Z-A-R. Nah, kayak gini. Ini dia aplikasinya. Aplikasinya ini juga secara pre-alias gratis. Nah, jika semua itu sudah kalian lakukan, baru kita tinggal buka aplikasi File Manager kita masing-masing. And then, kalian tinggal cari tuh dimana tempat kalian menaruh file atau bahan yang barusan kalian download melalui link deskripsi video saya. Biasanya berada di folder download ini dia, biasanya di sini. Bedanya punya saya, saya taruh di sini. Dan untuk nama file atau bahan yang saya berikan kepada kalian kayak gini. iPhone 15 Pro Mac Dot Sip ukurannya kecil banget coy. Ini file kecil-kecil cabai rawit karena di dalamnya ada banyak bahan dan bahannya juga sudah lengkap banget. Ukurannya 62 MB doang atau 62 MB saja. Langsung kita ekstrak file atau folder-nya. Caranya kita pencet sekali. Kita pilih ekstrak here atau bahasa Indonesia ini ekstrak di sini. Lalu kalian tinggal masukkan password-nya. Untuk password-nya kayak gitu ya guys ya. Gas, huruf besar semua atau huruf kapital. Dan jika password-nya sudah jelas kayak gini, kalian tinggal pencet saja OK. Dan jika kalian selesai mengekstrak file atau folder-nya, langsung kita buka file atau folder yang barusan kalian ekstrak. Nah di dalam file atau folder yang barusan kalian ekstrak ada 4 aplikasi dan 3 tema. Nah yang pertama, kalian gunakan terlebih dahulu wallpaper yang mana yang akan kalian gunakan. Untuk saya sendiri saya akan pakai wallpaper yang ini, iPhone 15 Pro ini. Saya akan gunakan wallpaper yang ini. Kita tinggal pergi ke galeri, lalu kita gunakan wallpaper-nya. Kita gunakan layar kunci dan tentu saja home screen. Kita gunakan keduanya. Jika wallpaper-nya sudah kalian gunakan, kita kembali ke aplikasi yang tadi. Nah kita install aplikasi yang iOS ini. Kita install. Kita juga install yang statusbar iOS.avk yang paling bawah yang saya tandai. Nah ini ada 2 aplikasi lagi yang di atas. Kalian perhatikan. Ini aplikasi namanya Dynamic Island. Untuk Dynamic Island itu fitur yang ada di iPhone 14 ke atas atau iPhone 14 Pro ke atas. Itu iPhone 14 Pro tidak lagi menggunakan notch atau pony guys. Melainkan menggunakan Dynamic Island. Di sini ada 2 aplikasi Dynamic Island. Bedanya, jika kalian menggunakan HP RAM-nya di bawah 2GB atau istilahnya HP kentang, kalian pakai yang Dynamic Island yang ukurannya kecil. Dan jika HP kalian speknya mempunyai, kalian pilih saja Dynamic Island yang atas ini. Yang ukurannya lebih gede, 21MB ini. Karena HP saya kentang, saya pakai Dynamic Island yang 2. Nah ini beda lagi. Buat kalian yang tidak suka dengan Dynamic Island, kalian tidak usah menggunakan aplikasi ini. Cukup kalian gunakan tema iPhone-nya dan statusbar iOS-nya atau statusbar iOS-nya. Oke, cukup jelas. Seperti yang saya bilang tadi, saya akan gunakan Dynamic Island yang kedua karena HP saya kentang coy. Dan jika semua aplikasi itu sudah kalian pasang, langsung saja kita eksekusi aplikasinya. Nah ini dia 3 aplikasi yang barusan kita install atau pasang. Pertama-tama kita buka terlebih dahulu aplikasi e-launcher-nya yang saya tandai. Kita akan buka. Untuk disini kita pilih saja next, next, next terus. Karena ini aplikasi sudah premium ya guys ya, tentu saja tidak ada iklan lagi di aplikasi ini. Nah jika aplikasi meminta izin kayak gini, kita pilih saja izinkan atau allow. Pertama-tama kalian pencet yang make default launcher yang saya tandai. Kita pilih e-launcher-nya. Nah otomatis tampilan HP kalian pertama-tama kayak gini. Disini kalian bisa perhatikan yang saya tandai. Logo pesannya masih seperti logo pesan. Aplikasi Android kita ubah terlebih dahulu logo aplikasi yang mirip Android seperti logo aplikasi originalnya iPhone. Kita buka lagi aplikasi e-launcher-nya. Lalu kalian pilih yang change icon yang saya tandai. Lalu disini kita tinggal cari aplikasi yang icon-nya belum mirip seperti icon original iOS atau original iOS. Punya kita kan pesan atau message yang saya tandai ini. Masih seperti logo pesan Android. Langsung aja kita ubah coy. Kalian pencet yang ini yang saya tandai. Logo gallery ini. Nah kita tinggal cari logo pesan originalnya iOS. Ini dia logo pesan. Nah kalian tinggal cari-cari saja. Untuk logo aplikasi apa yang belum seperti logo iOS. Kalian tinggal ubah. Oke. Itu sudah jelas. Langsung kita lihat. Nah disini kalian bisa perhatikan. Untuk logonya sudah seperti logo pesan iOS. Sekarang kita akan merapikan homebar. Atau merapikan layar utama HP kita. Cara merapikannya kita tinggal pindahkan saja aplikasi yang kita tidak suka. Contohnya saya akan memindahkan Chrome. Kita pencet aplikasinya. Kita pilih edit home screen. Dan sekarang kita tinggal pindah-pindahkan aplikasinya. Dan untuk saya sendiri akan saya taruh aplikasi yang sering saya gunakan di bawah. Contoh saya sering menggunakan WhatsApp. Saya akan taruh WhatsApp di bawah. Dan juga karena saya sering menggunakan Spotify. Spotify akan saya taruh di bawah. Nah sekarang kita akan menambahkan widget. Cara menambahkan widget kita tinggal pencet lama. Home screen HP kita. Kalian pencet yang di pojok kiri atas yang saya tandai. Nah disini saya akan tambahkan widget baterai. Saya juga akan tambahkan widget kalender. Kita izinkan. Saya juga akan tambahkan widget foto. Nah kalian tinggal pencet logo plus ini. Kalian sesuaikan foto apa yang ingin kalian taruh di widgetnya. Nah saya akan gunakan fotonya yang ini yang punyanya itadori. Kita langsung tambahkan widget. Nah sekarang kita tinggal atur aja widgetnya. Kita taruh kalendernya di atas. Kita sesuaikan aplikasi ini. Kita remove. Dan kita pindahkan aplikasi yang sering kita gunakan. Kita taruh di depan guys. Nah jika kalian sudah selesai merapikan home screen kalian. Kalian pilih saja selesai atau done. Nah disini kalian bisa perhatikan. Untuk tampilan menu atau home screen. Beserta logo-logo aplikasi kalian. Sudah seperti iPhone atau iOS banget. Nah masalahnya kita hanya perlu mengubah status bar kita. Kita coba disini kalian bisa perhatikan di atas. Untuk tampilan status bar kita masih seperti Android banget. Langsung sekarang kita ubah ya guys ya. Kita akan buka aplikasi yang namanya X status. Ini dia yang saya tandai. Kita open. Nah ada pertama-tama tampilan kayak gini. Kita pilih OK. Kalian pencet yang accept term of service yang saya tandai. Kita pilih accept. Kita pilih OK. Lalu kalian pilih yang appear on top yang saya tandai. Langsung kita isinkan aplikasi X statusnya. Kita checklist ke kanan. Lalu kita kembali. Kita reopen atau buka ulang aplikasi X statusnya. Kalian pencet yang accessibility atau bahasa-bahasa nya itu accessibility. Kita pilih download apps atau download aplikasi. Kalian isinkan yang X status. Disini kalian isinkan yang atasnya saja. Yang di bawah tidak usah. Nah jika semua itu sudah kita lakukan. Kita pilih OK. Ada pemberitahuan kayak gini. Kita pilih allow atau isinkan. Kita pilih yang titik 3 di pojok kanan atas. Atau yang saya tandai. Kalian pilih isinkan. Nah kalian pencet yang ini yang standai. Status setting. Disini kalian tinggal sesuaikan ukuran logo jam kalian dan logo sinyal kalian. Punya saya akan saya gedekan sedikit untuk tampilan jamnya. Untuk logo sinyalnya saya akan ubah juga sedikit. Saya akan mungkin lebih gede kan size-nya. Oke mungkin segitu saja. Jika sudah kita kembali. Lalu kalian pilih yang notch setting yang setandai. Nah disini kalian bisa perhatikan dari yang style iOS 15. Kita gunakan yang style iOS 16. Biar tidak lagi menggunakan notch. Melainkan menggunakan dynamic island. Kita gunakan yang iOS 16. Nah disini kalian bisa perhatikan sudah menggunakan dynamic island. Sekarang kita tinggal ubah ukuran dynamic island ini. Kalian ubah sesuai dengan kesukaan kalian. Atau sesuai dengan layar HP kalian. Punya saya mungkin saya akan gunakan segitu. Saya akan kecilkan sedikit. Nah punya saya mungkin saya akan pakai segitu saja. Jika sudah kita kembali. Nah disini kalian checklist yang saya tandai. Enable dual-c mode kita tandai. Atau kita checklist. Enable time 12 jam juga kita checklist. Enable battery tag juga kita checklist. Auto change status bar color kita checklist. Enable charging animation juga kita checklist. Enable 4G tag kita checklist. Nah selebihnya itu langsung kita kembali. Dan disini kalian bisa perhatikan status bar kalian sudah menjadi full seperti tampilan status bar nya HP iOS atau HP iPhone banget. Nah karena disini saya tidak suka yang sinyalnya dual sim mungkin saya akan matikan. Saya akan matikan yang dual sim ini dia. Jelek banget tampilan cuy. Mending saya pakai yang single sim aja. Oke setelah kayak gini kita kembali lagi. Nah jika kalian tidak menggunakan aplikasi Dynamic Island tambahan itu maka otomatis tampilan HP kalian kayak gini. Sudah full banget seperti HP iPhone. Dari segi status bar. Logo-logo aplikasi. Kalian menutupkan ke kanan juga sudah ada apps library kayak gini. Sudah full banget HP iPhone. Nah karena saya sudah menginstall aplikasi Dynamic Island nya saya akan gunakan. Kita buka aplikasi Dynamic Spot nya. Nah guna dari aplikasi Dynamic Island ini cukup simple cuy. Misalkan kita mendengarkan musik maka akan ditampilkan di Dynamic Island ini. Begitu juga jika ada yang mengecat kita akan ditampilkan di Dynamic Island ini. Pertama-tama tampilannya kayak gini kita pilih next. Langsung kita isinkan semua yang diminta sama aplikasi ini dari yang atas sampai bawah. Nah jika semua itu sudah kalian isinkan langsung kita pilih down atau selesai. Lalu kalian pilih yang position yang saya tandai. Disini kita akan sesuaikan ukurannya menyesuaikan dengan Dynamic Island dari aplikasi e-statusnya. Pokoknya kita sesuaikan biar ukuran Dynamic Island nya ini sama cuy. Tidak ada lebih besar tidak ada lebih kecil. Biar rapi. Nah punya saya sudah rapi kayak gitu langsung kita kembali. Lalu kalian tinggal pencet yang ini yang saya tandai. Otomatis Dynamic Island nya bakalan aktif coy. Sekarang kita kembali. Kita akan coba untuk mendengarkan musik di Spotify. Apakah Dynamic Island nya ini sudah aktif. Kita akan mendengarkan musik di Spotify. Disini kalian bisa perhatikan untuk tampilan Dynamic Island nya sudah sangat bagus. Jika kita mendengarkan musik sudah ada notipnya di atas. Seperti yang saya tandai ini. Nah ini dia tampilan final dari HP Android kita yang tadi. Seperti Android atau Xiaomi banget. Menjadi seperti ini yang kalian lihat sekarang. Untuk tampilan status bar nya sudah seperti full iPhone 15 Pro Max. Dan juga jika kita pencet dari Mac Island nya. Maka lagu yang kita putar di Spotify. Otomatis akan kebuka kayak gini coy. Sudah sangat very very full seperti iPhone banget. Disini kalian bisa perhatikan event atau bahkan. Kita buka WhatsApp status bar nya masih mengikuti seperti iPhone 15 Pro Max. Nah oke geng mungkin segini aja untuk video kali ini. Buat kalian yang masih ada pertanyaan bisa langsung komen di bawah. Atau kalian bisa juga komen di Instagram saya yang baru. Pasti akan saya balas. Nah ini dia Instagram saya yang baru. Kalian bisa komen disini. Pasti akan saya balas coy. Kita lihat disini sudah ada 99 dari teman-teman kita yang komen. Disini kalian bisa perhatikan semuanya sudah saya balas. Jika ada pertanyaan. Kelanjangan kemana-mana karena di next video. Saya masih akan bagikan aplikasi-aplikasi premium pada kalian. Yaitu aplikasi IG, TikTok, WhatsApp, semuanya. And thanks for watching. See you next video saya cabut. Goodbye. Sub indo by broth3rmax 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 Sub indo by broth3rmax